PEMBICARA 1 Al-Quran adalah puncak perenungan filosofisnya. Al-Quran pula yang kemudian mengantarkannya pada Islam. Doktor dari Oxford University, bidang politik Timur Tengah ini memeluk Islam pada tahun 2003 saat berusia 21 tahun. Padahal, sarjana filsafat lulusan Universitas Cambridge ini mulai membaca Al-Quran dengan marah. Lahir dan besar dengan lingkungan yang demokratis, Miriam sejak kecil sudah terbiasa mendapatkan ruang terbuka dalam berekspresi. Itu pula yang membantu Miriam meraih cita-citanya, termasuk potensinya dalam seni peran. Sejak usia 12 tahun, ia sudah menjadi artis melalui film Sense and Sensibility pada tahun 1995. Bermain apik dalam film tersebut, ia bermain lagi pada film Paus pada 1997 dan New Year's Day pada 2001. Namun, saat beranjak dewasa, Miriam lebih tertarik menekuni bidang akademis. Ia diterima di Universitas Cambridge dan mengambil studi filsafat. Ia pun banyak mengakrabi teori-teori filsafat dan isu-isu terkini yang ramai diperdebatkan di masyarakat. Termasuk kontroversi tentang Islam dan terorisme yang mencuat setelah peristiwa 11 September. Menyaksikan betapa banyaknya nyawa yang melayang dan motif ideologis yang dibawa-bawa oleh pelaku membuat Miriam kemudian sangat emosional dan begitu marah terhadap Islam. Ia bahkan sempat berdebat soal Tuhan dengan teman kuliahnya. Sang teman menggunakan dalil ketuhanan sesuai konsep dalam Islam. Tak puas dengan debat itu, Miriam mempelajari Islam langsung dari Al-Quran. Saya mempelajarinya untuk membuktikan pendapat teman saya yang seorang muslim itu salah, pujarnya. Kemudian, ia mulai membaca Al-Quran dengan pikiran yang lebih terbuka. Baru membaca Al-Fatihah, ia mengaku sudah tercengang. Dalam Islam, seluruh tindakan manusia, ia sendiri yang akan menanggung konsekuensinya. Katanya, bertolak belakang dengan agamanya yang mengajarkan dosa warisan. Terlebih, kata Miriam, semua yang termuat dalam Al-Quran seakan-akan mencerminkan gabungan berbagai pemikiran filsafat yang telah ia pelajari selama ini. Hal itu semacam kombinasi perenungan Kant, Hume, Sartre, dan Aristoteles. Sebagai seseorang yang selalu memiliki minat dalam filsafat, Al-Quran terasa seperti puncak dari semua renungan filosofis saya. Katanya, ia mengakui mendalami Al-Quran membuatnya menemukan jawaban dari misteri sumber kehidupan. Entah bagaimana Al-Quran dalam sekejap berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis mendalam yang diajukan selama berabad-abad tentang eksistensi manusia dan menjawab satu yang paling mendasar terkait alasan mengapa manusia diciptakan. Makin lama Miriam mempelajari Al-Quran, makin besar keinginannya untuk menganut agama Islam. Tujuan semula mendebat argumentasi temannya berubah menjadi pengakuan. Kamu benar tentang agamamu. Tak mau buang waktu, ia segera bersyahadat. Ia menyatakan konversi keimanannya bukan sebagai reaksi atau oposisi terhadap budaya barat. Sebaliknya, itu merupakan validasi dari apa yang selalu saya pikirkan. Ujar Miriam. Setelah lebih dalam mempelajari Islam, Ia menyebut bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai seseorang yang membuatnya termotivasi untuk mengubah karirnya. Miriam menggambarkan Nabi Muhammad sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah yang telah disalahpahami. Ia pun mengutip beberapa perkataan populer Nabi Muhammad SAW dan salah satu hadis favoritnya adalah Maafkan orang yang bersalah kepada Anda, jalinlah hubungan dengannya, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat jahat kepada Anda, dan berbicaralah tentang kebenaran, bahkan jika itu bertentangan dengan diri Anda sendiri. Menurut Miriam, adalah tugas Muslim untuk membuat Islam tampil tidak sebagai agama yang asing. Dan kini, ia menjadi bagian untuk turut mengemban tugas itu. Menjadi Muslim tidak berarti kita kehilangan semua jejak diri kita sendiri. Islam adalah validasi yang baik dalam diri kita dan sarana untuk memperbaiki yang buruk. Katanya, makanya Miriam kemudian aktif memperjuangkan isu-isu umat melalui beragam media, dari film dokumenter hingga diskusi publik. Sebagai jurnalis, akademisi, produser, dan penulis, ia berusaha mengenalkan Islam. Dan menepis berbagai persepsi negatif tentang Islam di kalangan publik. Acara dokumentasinya pun sudah ditayangkan oleh banyak media, termasuk Channel 4 dan BBC One. Bahkan beberapa proyeknya telah masuk nominasi penghargaan bergengsi untuk kategori Best Investigative Documentary 2018, seperti The Truth About Muslim Marriage, The Muslim Pond, dan A Deadly Warning, Srebrenica Revisited. Di samping kesibukannya memotret sisi lain kehidupan kaum Muslim yang jarang terekam oleh media, Miriam juga tercatat sebagai peneliti di The Center of Islamic Studies di University London dan The Center for Global Policy. Perempuan berdarah campuran Inggris-Perancis ini sedang fokus melakukan studi mengenai dinamika integrasi sosial yang dialami oleh umat Islam di Inggris Raya. Hasil riset yang ia lakukan bukan hanya tertuang dalam bentuk jurnal ilmiah, tapi juga terpublikasi melalui media masa mainstream seperti The Guardian, The Telegraph, CNN, dan lain-lain. Menilik banyaknya kontribusi yang ia lakukan, Miriam pernah dinominasikan sebagai salah satu 14 under 14 European Young Leaders pada tahun 2017. Kita doakan, semoga Miriam Istiqomah di jalan Allah dan berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Yerobal Alamin. Yerobal Alamin. terima kasih, Wa akoban warn Al-Quran Hidayatullah Takbir Allah-Wakbar Takbir Allah-Wakbar Takbir Haha terima kasih, wa akoban warn Al-Quran Hidayatullah Allah-Wakbar Allah-Wakbar Al-Wakbar Allah-Wakbar Al-Wakbar Terima kasih.